bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mugiar Hayus Sanggung Dumadi bertemu lagi dengan kami di channel Pusar Galuh, channel yang konsisten untuk menyajikan sejarah lokal, sejarah kawasan, daerah, nasional hingga internasional serta jangan lupa untuk menyajikan karipan lokal khasana budaya dan tradisi di mana kita berada sebagai curah ciri bangsa kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah masih dalam permasalahan kita hari ini adalah tentang sejarah periangan dan periangan kali ini adalah jaman pemerintahan Hindia Belanda 1808-1900 namun sebelum itu seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen untuk mengembangkan channel ini supaya lebih berkualitas, bermanfaat, dan juga lebih luas dalam bawasan kalau sudah kita mulai saja kita tahu bahwa periangan timur ini ataupun periangan pada umumnya merupakan wilayah yang sangat istimewa akhir abad ke-18 yaitu tepatnya 31 Desember 1799 usaha dagang kompeni mengalami kehancuran sehingga lembaga dagang POC dibubarkan kekuasaan atas Nusantara diambil oleh-oleh pemerintahan kerajaan Belanda langsung kemudian langsung dari Belanda kemudian dibentuklah pemerintah Hindia Belanda dipimpin pertama kali oleh Gubernur Jenderal Herman William Denless tahun 1808-1811 setelah tiba di Pulau Jawa Denless menjadikan Batapia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda jadi sudah menjadi pusat pemerintahan tahun 1808 ibu kota sejak lama dalam menjalankan pemerintahannya Denless melakukan tindakan keras baik di bidang administrasi maupun di bidang politik di bawah pemerintahan Denless kedudukan bupati mengalami perubahan yang sangat drastis Denless memodifikasi kedudukan bupati di Pulau Jawa termasuk bupati di Priangan padahal khususnya dari penguasa daerah yang berdaulat penuh menjadi aparat pemerintahan kolonial Belanda hal ini terlihat jelas dari tindakannya piagam pengangkatan para bupati Priangan dari kompani dinyatakan tidak berlaku lagi selanjutnya bupati diangkat oleh Gubernur Jenderal sebagai pegawai pemerintah dan menerima gaji para bupati di Priangan diperintahkan bahwa sejak itu mereka harus menggunakan stempel negara dalam surat-surat resmi yang dibuatnya tindakan Denless ini sejalan dengan reorganisasi pemerintahan Denless dan langsung membagi Pulau Jawa menjadi sembilan wilayah administrasi yang disebutkan prepektur kemudian sebutannya berubah menjadi Land Role System yaitu wilayah administrasi setingkat keresidenan satu diantaranya adalah Priangan ya Priangan tetap menjadi wilayah diantara sembilan wilayah lainnya dan sangat istimewa tiap prepektur Land Role System diperintah oleh seorang prepekt atau Land Role pejabat kolonial setingkat residen sikap dan tindakan Denless itu berarti bupati berada di bawah pemerintah dan bekerja di bawah pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah kolonial semata-mata Denless membantasi kekuasaan bupati serta menempatkannya di bawah pengawasan langsung propekt Land Role System dalam hal pergantian bupati Denless tidak mengakui prinsip pergantian secara turun-temurun atau hirarki monarki pergantian pejabat itu dilakukan atas dasar penunjukan dan kecakapan tindakan-tindakan itu dilakukan oleh Denless karena ingin melaksanakan sistem pemerintahan langsung memerintah rakyat tanpa perantara bupati untuk kepentingan jalan dalam semua aktivitas yang paling vital adalah pemerintahan Denless membangun jalan dari Anyer dari ujung barat Jawa Barat sampai penarukan di ujung timur Jawa Timur jalan itu disebut Cloud Post Wing atau Jalan Raya Post karena tujuan utama pembangunannya adalah untuk kepentingan komunikasi pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah melalui pos atau surat hal itu sejalan dengan tugas utama gubernur general Denless yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang berkerudukan di India Keberhasilan proyek besar Denless itu tidak dapat dipisahkan dari peranan bupati karena jelas tanggung jawab pelaksanaan pembangunan Cloud Post Wing diserahkan langsung kepada para bupati khususnya bupati yang dilewati daerah pos tersebut yang ada di daerah Priangan jalan itu melewati bagian tengah Kabupaten Sianjur, Bandung, dan Sumedang waktu itu ketiga kabupaten tersebut masing-masing dipimpin oleh Raden Adipati Arya Wiranata Nudatar Bupati Raden Adipata Wiranata Kusumah II dan Bupati Pangeran Kusumah Dinata alias Pangeran Kornel para bupati mampu melaksanakan tugas tersebut bukan dalam status mereka sebagai aparat pemerintah kolonial semata tetapi terutama dalam kerudukan mereka selaku kepala daerah dan pemimpin tradisional dalam kerudukan yang disebut terakhir bupati kuasa memerintah atas menggerakkan rakyat untuk berbagai kepentingan termasuk membangun Cloud Post hal itu dimungkinkan karena hubungan bupati dengan rakyat tetap terjadi dalam ikatan peodal yang sangat kuat sehingga rakyat hanya taat pada perintah bupati tanpa bantuan bupati pembangunan jalan tersebut akan mengalami kendala bahkan mengalami kegagalan dia neles memahami pentingannya perannya bupati bagi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kolonial oleh karena itu ia membiarkan bupati memiliki hak memungut pajak berupa uang tenaga kerja, hasil bumi, dan juga kebijakan lainnya kebijakan dan les itu juga didasarkan pada beberapa pertimbangan pertama, untuk menghemat biaya pemerintah kedua, bupati wajib membayar dan memberi gaji kepala-kepala bawahannya ketiga, agar bupati selaku aparat pemerintah kolonial melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik termasuk pelaksanaan peranan tanam wajib karena perangan sel-sel diperintahkannya sebagai pegawai pemerintah bupati harus tunduk pada pemerintahan yang patuh pada kebijakan atasan bila tidak ia akan mendapat saksi hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan sanksi administrasi dan mutasi jabatan misalnya bupati parakan muncang radeng temenggung area wira tonoreja dipercat dari jabatannya karena tidak melaksanakan perintah untuk menanam 300 ribu pohon kopi di daerahnya sebagai pengantinya kepala cutak pemanukan raden area adi wijaya diangkat menjadi bupati parakan muncang dengan bioswet 14 januari 1809 pelintah penanaman kopi dalam jumlah besar menunjukkan bahwa denles sangat berambisi untuk melipatgandakan keuntungan dari produksi kopi priangan dalam perjalanan dari batapia ke semarang ia mengetahui bahwa priangan adalah daerah produsen kopi ia memperkirakan daerah itu dapat menghasilkan lebih kurang 10 ribu pikul kopi per tahun sejalan dengan hal tersebut denles membagi priangan ke dalam 2 unit daerah yaitu unit daerah produsen kopi dan unit daerah bukan produsen utama kopi Kabupaten Sianjur, Bandung, Semedang, dan Perakan Muncang termasuk dalam unit pertama keempat kabupaten lainnya bagian dari wilayah Jakastret de Priangan Selandet daerah pedalaman daerah pedalaman Jakarta dan Priangan Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Galuh yang termasuk dalam unit kedua digabung dengan wilayah Cirebon disebut dengan Cirebon Priangan Lesen karena Cirebon pun merupakan daerah minus kopi pembagian daerah itu terjadi antara tahun 1808 sampai 1809 beberapa waktu kemudian Kabupaten Limbangan dan Sukapura dikeluarkan dari wilayah administrasi Cirebon dari organisasi yang dilakukan oleh denles pada satu segi menunjukkan pentingnya peran bupati dalam pelaksanaan eksploitasi ekonomi kolonial pada segi lain reorganisasi ini membawa akibat besar bagi kedudukan dan posisi bupati dibuat produsen utama kopi posisi bupati bertambah kuat karena keberhasilan produksi tanaman itu sangat tergantung pada peran bupati sebaliknya di daerah minus kopi bupati dapat kehilangan kedudukannya misalnya bupati Sukapura Raden Demang Anggadipa alias Raden Temeng Wiradadaha 8 1807-1811 dipecat dari jabatannya karena ia tidak melaksanakan perintah penanaman nila di sawah sebagai pengganti kopi bupati Sukapura menolak perintah tersebut karena jika sawah ditanami nila para petani akan kehilangan penghasilan padi dan palawija akibat sikap bupati Sukapura tersebut kabupaten Sukapura kemudian dihapuskan daerahnya digabungkan ke dalam wilayah kabupaten limbangan dan diperintah oleh bupati Raden Temenggung Wang Sarja 1805-1813 sebagian daerah limbangan termasuk daerah bakas kabupaten Sukapura dibagi lagi kemudian digabung lagi ke dalam wilayah kabupaten Cianjur Bandung Sumedang dan Parakan Muncang dengan Belswit tanggal 2 Maret 1811 penggabungan daerah tersebut dimaksudkan untuk kepentingan produksi kopi khususnya dan eksploitasi ekonomi pada umumnya bupati lain yang menunjuk sikap menentang terhadap pemerintah kolonial adalah bupati Parakan Muncang Raden Temenggung Aryawira Tanu Nerja dan bupati Sumedang Adipati Surya Negara sikap mereka menunjukkan bahwa bupati diperangan bukan alat pemerintahan kolonial semata mereka berusaha untuk dapat hidup merdeka lepas dari kekuasaan asing sikap para bupati yang terlihat dalam usaha mereka untuk mempertahankan kedudukan mereka paling tidak kedudukan sebagai pemimpin tradisional para bupati memahami bahwa rakyat peribumi waktu itu masih buta politik dan tidak mengetahui seluk beluk pemerintahan oleh karena itu para bupati berupaya agar dalam pandangan rakyat mereka adalah bupati kepala daerah pemimpin rakyat bupati yang berpandangan dan mekian bersikap dan bertindak bijaksana disamping menjalankan tugas dari pemerintahan kolonial yang mereka menjalankan fungsi sebagai pemimpin yang wajib melindungi dan mempertahankan kesejahteraan hidup rakyatnya luar biasa ya bupati Priangan bupati di Priangan yang bersikap demikian antara lain bupati Bandung Raden Adipati Wiranata Kusumah 1794-1829 ia adalah perintis pembangunan kota Bandung secara bijaksana ia membebaskan rakyat balubur hilir dari kewajiban membayar pajak sebagai imbalan atas jasa mereka terutaktif dalam menderikan kota Bandung kemudian banyak lagi peranan bupati pada masa itu bukan hanya dalam bidang ekonomi dalam kerangka politik militer pun bupati turut ambil bagian hal ini ditunjukkan oleh pemberian pangkat militer kepada bupati pangkat militer itu disesuaikan dengan gelar bupati yang bersangkutan gelar tumenggung disamakan dengan mayor gelar adipati alia disamakan dengan letnan kolonel dan gelar pangeran disamakan dengan kolonel oleh karena itu masyarakat Sumedang khususnya dan masyarakat periang pada umumnya memberi julukan pangeran koronel kepada bupati Sumedang pangeran adipati kusumah negara alias pangeran kusumah dinata 1791-1828 nah inilah kondisi politik pada masa pemerintahan dan juga peranan bupati pada saat itu kedudukannya ada kemerosokan dari segi kebijakan dan kewenangan namun dari sisi lain mereka berjuang tetap dalam pandangan masyarakat mereka merupakan bupati dan pemimpin wilayah tradisional di wilayah masing-masing mudah-mudahan menjadikan wawasan dan menjadikan suatu kebanggaan kita ada adat dan tradisi masih mempertahankan dari serangan-serangan bahkan eksploitasi asing dan kemerdekaan ialah segenap bangsa pada umumnya pada waktu itu dengan mempertaruhkan jabatan banyak sekali pemimpin-pemimpin tradisional kita yang melepaskan jabatan akibat membela rakyat itu saja mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Mugia Rahyu Sagun Lombati